Sebuah lapak pengepul barang bekas di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat terbakar. Bahkan besarnya kobaran api membuat pos polisi yang berada di sampingnya ikut ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat melahap habis sebuah lapak pengepul barang bekas yang berada di kawasan Bendungan Jago, Kemayoran Jakarta Pusat, Minggu Sohri. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta kencangnya tipan angin membuat api melahap habis seluruh bangunan lapak. Tidak hanya lapak pengepul barang bekas yang terbakar, besarnya kobaran api juga membuat pos polisi yang berada di sampingnya ikut ludes terbakar. Sejumlah warga panik berupaya menyelamatkan harta benda lantaran khawatir api menyambar ke permukiman. Panik api dari belakang pabrik kardus ini, apa kardus. Tadi sempat mati lampu katanya Pak? Sebelumnya mati lampu dulu, tadi mati lampu dulu, mati lampu dulu baru tiba-tiba api besar. Sementara itu, sebanyak 21 unit mobil damkar dikerakam ke lokasi memadamkan api. Sebetulnya Alhamdulillah, kita juga diketengarikan sumber air. Sekarang sudah proses lokalisir. Akan tidak terjadi perambatan tempat lain. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dugaan awal, api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Telis Sanjaya, Ainyus melaporkan.